Intro Sudah hampir 3,5 abad kaum okultis dan para ilmuwan tidak mampu memecahkan simbol-simbol aneh yang berumur lebih dari 300 tahun yang diberi nama surat iblis yang ditulis oleh seorang suster. Disebut surat dari iblis karena sang suster mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh Lucifer saat mensan dan menuliskan surat tersebut. Kode-kode yang terdapat tidak dimengerti dan mengunditkan para pemecah kode untuk menguak misteri yang terdapat di dalamnya. Apakah isi dari surat iblis tersebut? Berikut adalah kisah dan fakta surat iblis di Italia versi Om Lamis. Kisah terciptanya surat iblis Suster Maria Crucivisa lahir sebagai Isabella Tomasi di tahun 1645. Lalu ia mengganti namanya saat memasuki biara di usia 15 tahun. Singkat cerita, suatu pagi di tahun 1676, Suster Maria Crucivisa de la Concesion terbangun dengan keadaan berlumuran tinta dan secara mengejutkan, terdapat juga surat-surat menakutkan dihadapannya yang ditulis dalam campuran huruf dan kode-kode aneh dari alfabet kuno. Suster Maria menceritakan kepada para suster lainnya bagaimana ia dirasuki oleh iblis bernama Lucifer lalu menguasai tubuhnya, memanipulasi tangannya untuk menulis naskah jahat tersebut. Suster Maria diakini telah menjerit dan pingsan saat menjalani cobaan berat itu. Seiring waktu, mereka menjadi yakin bahwa surat-surat tersebut merupakan bagian dari skema yang rumit oleh Lucifer untuk mengusir mereka dari sisi Tuhan. Versi Bantuan Dark Web Seperti yang kita ketahui, deepweb merupakan kumpulan konten web yang tidak terindek oleh mesin pencari standar seperti Google, Yahoo, atau Bing, dan yang lainnya. Namun, konten deepweb tetap bisa diakses menggunakan tool khusus. Sedangkan darkweb adalah sebagian kecil dari deepweb. Banyak aplikasi yang aneh dan tidak dimengerti tujuannya bertaburan di deepweb. Salah satunya adalah aplikasi yang dikatakan telah berhasil menguasai artikode surat iblis yang ditulis 340 tahun yang lalu. Kisah misteri surat iblis ini mulai ramai lagi saat pusat ilmu pengetahuan ludum di Catania Sicilia menggunakan sebuah program yang mereka temukan di darkweb tersebut. Mampu menguraikan pesan yang jadi misteri beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka menggunakan software itu dan melengkapinya dengan bahasa Yunani kuno, Arab alfabetik unik, dan latin untuk melacak beberapa huruf dan menunjukkan bahwa isi surat itu benar-benar bernuansa iblis, dan mengklaim telah berhasil menerjemahkan 15 baris kode tersisa dengan menggunakan kode deskripsi. Salah satu berbunyi, Tuhan mengira dia bisa menyelamatkan manusia. Kisah ini tidak bisa bekerja untuk siapapun. Bunyi dari salah satu baris yang diperjemahkan. Versi Ilmuwan Modern Saat ini, segala sesuatu yang berbau klenik pasti ada penjelasannya yang disertai oleh bukti-bukti versi modern. Para ilmuwan menyimpulkan surat-surat itu adalah gabungan bahasa dan disusun serta ditulis oleh Suster Maria sendiri. Dia menjadi sangat mahir dalam linguistik selama bertahun-tahun di biara tersebut. Ilmuwan juga percaya bahwa surat tersebut sebenarnya ditulis dalam bahasa penemuannya sendiri. Penemuan ini adalah sebuah tiruan dari alfabet yang telah dia ketahui. Dengan menggunakan teori itu sebagai dasar, tim memuat perangkat lunak dengan bahasa apapun yang mungkin dia temukan. Ini termasuk bahasa latin kuno, bahasa Yunani kuno, bahasa Yunani modern, dan bahkan bahasa Yazidi. Dengan mengidentifikasi karakter dalam huruf yang mirip dengan alfabet yang diketahui oleh Suster Maria, para ilmuwan bisa memulai memahami kata-katanya. Seperti yang dikatakan Daniel Abate, Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum, saya secara pribadi percaya bahwa biara wati itu memiliki komando bahasa yang baik, yang memungkinkan dia untuk menciptakan kode itu, dan mungkin telah menderita suatu kondisi seperti skizofrenia, yang membuatnya membayangkan dialog dengan ibi. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental, mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri. Nah, itulah kesimpulan tentang surat dari iblis yang sudah Om Lamis kumpulkan, versi darweb dan versi ilmuwan modern. Apapun yang ada dalam benang Anda, entah itu memilih lebih percaya surat iblis itu adalah peristiwa klenik, atau percaya dengan penjelasan modern. Hanya Anda yang mengetahuinya, singkapi dengan dewasa ya guys. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video bermanfaat dan informatif lainnya. Jika menyukai video ini, silakan like dan tuliskan komentar kalian. Untuk mendapatkan update video menarik berikutnya, silakan subscribe channel Om Lamis ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.